Pemirsa pengelola kebun binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden menyatakan keberatan jika wajib vaksin booster diterapkan terhadap pengunjung di tempat wisata salah satunya bazuga. Menurut pihak pengelola bazuga, hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya pemulihan ekonomi yang jatuh sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Pemerintah kota Bandung mengeluarkan peraturan wali kota atau perwal pada 6 Juli 2022 lalu yang membuat Dinas Pariwisata meminta agar kebun binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden menetapkan pengunjung harus sudah divaksin booster. Namun pihak pengelola Bandung Zoological Garden atau bazuga merasa keberatan dengan perwal tersebut. Menurut Humas Bazuga A. Ansubhan, peraturan itu kontradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi yang baru dimulai. Selain itu dirinya berharap pemerintah mengadakan gebiar vaksin booster sebelum menerapkan peraturan tersebut di tempat publik. Perwalnya tanggal 6 Juli ya, jadi setelah itu mereka menggiatkan itu karena Dinas Pariwisata sudah meminta kami untuk mengetatkan pengunjung harus yang setelah booster, yang sudah booster. Ini itu menjadi kontradiktif karena terus terang, sekarang itu kita baru akan recovery ekonomi bagaimanapun yang menerima upah secara langsung dari kita itu lebih dari 100 orang. Belum yang mengambil keuntungan misalnya pedagang, yang lainnya itu hampir 200 orang yang hidup dari Bandung Zoological Garden. Memberikan dampak ekonomi yang baik untuk peta Bandung. Belum lagi keluarganya, artinya kita juga meminta kepada pemerintah, ayo kita bikin dialog, jangan langsung memaksakan itu di arah publik. Pasca dilonggarkannya protokol kesehatan oleh pemerintah, tingkat kunjungan wisata ke kebun binatang Bandung berangsur-angsur membaik. Di masa libur sekolah saat ini pun, kunjungan wisatawan mencapai hingga 700-an orang saat weekday dan seribu lebih orang saat weekend. Umumnya pengunjung membawa serta anak-anak mereka untuk memberikan edukasi tentang satwa, hingga melihat atraksi satwa. Seperti yang diungkapkan beberapa pengunjung ini. Dari mana teh namanya siapa? Dari Bandung. Namanya? Namanya Rahma, ini namanya Hayo. Kenapa nih memilih liburan dengan binatang Bandung? Soalnya seru banget kan, binatangnya banyak banget. Terus kalian ngenalin juga binatang ke anak-anak. Ya, mau lihat binatang gitu ya? Iya. Lihat apa? Kalimau? Ini yang paling disukai dilihat apa ini? Kalau aku kan suka beruang sih. Belum melihat kan di sana di depan. Iya. Kenapa? Supaya. Iya. Jadi mau lihat beruang kok? Kenapa suka melihat beruang nih? Iya. Soalnya mamanya suka beruang. Ini kenapa memilih datang berlibur ke kebun binatang Bandung? Karena anak apa yang ke sini teh? Anak ke sini. Ini dari mana ibu? Aku dari Kerawang. Dari Kerawang. Namanya siapa ibu? Ibu Vivi. Ibu Vivi. Iya. Ini melihat kebun binatang Bandung apa nih yang paling difavoritin? Harimaunya. Harimau. Kenapa nih ibu? Karena anaknya suka sih teh. Ini sekalian ngendidik anak-anak juga tentang binatang mungkin ibu ya? Iya. Nah iya. Untuk mencegah kembali meningkatnya kasus COVID-19 di kota Bandung, pihak Bazuga pun mewajibkan wisatawan yang sedang sakit flu atau batuk agar selalu menggunakan masker. Sedangkan pengunjung yang sehat tidak wajib menggunakan masker. Budi Hartati, Bandung TV